Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewasbadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Kita harus menjagain hati kita begitu rupa Kita harus memproteksi hati kita begitu rupa Jangan sampai hal-hal yang dari luar Atau hal yang dari dalam diri kita sendiri Menghalangin bagaimana kehidupan itu tidak terpancar Sehingga kehidupan itu tidak mengalir melalui kehidupan kita Hal kita mengajarin bahwa kita harus begitu memproteksi Menjagai dengan begitu rupa hati kita Sebab hati di dalam kita ini mudah sekali luka Mudah sekali tergores Mudah sekali mengalami hal yang buruk Atau mungkin dulu pernah mengalami hal yang buruk Sehingga sampai hari ini pun masih teringat-ingat Dan itu menghalangin bagaimana kuasa Tuhan mengalir melalui hidup kita Banyak hal kenangan-kenangan di masa lalu yang buruk Yang menghalangi kuasa Tuhan mengalir melalui hidup kita Atau kehidupan tidak sampai terpancar melalui hidup kita Tapi ketika kehidupan yang di dalam itu terpancar Akan manifestasi melalui kehidupan kita sehari-hari Dari wajah kita Dari kehidupan kita Dari kelakuan Dari cara hidup Dari hal apapun juga yang kita kerjakan Akan menampilkan Memancarkan Kehidupan yang sumber Adalah Yesus Kristus sendiri Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetap semangat yang patah mengeringkan tulang Banyak hal yang dari luar sifatnya Atau mungkin dari dalam diri kita sendiri Karena kita mengambil keputusan yang salah Hati yang gembira adalah obat yang manjur Alkitab sekali lagi mengajarkan bagaimana kita harus menjaga hati Kita harus tetap stabil dalam Kondisi berbahagia dan bergembira Sebab bergembira itu sendiri adalah keputusan Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan Tidak dipengaruhi oleh kondisi Tidak dipengaruhi oleh sakit-penyakit Tidak dipengaruhi oleh situasi Hati yang gembira adalah keputusan hati kita Karena kita memilih untuk bergembira Bukan untuk marah-marah Bukan untuk mengerutu Untuk dendam Untuk benci Untuk kepahitan Semuanya tergantung bagaimana kita harus mengambil keputusan yang tepat Sesuai firman Tuhan Wah kegembiraan di hati kita harus kita jaga begitu stabil Kita harus begitu menjaga hati kita begitu rupa Supaya Benar-benar Kita tahu Keputusan yang benar Sesuai kebenaran firman Tuhan Menjaga hati Itu seperti Menaruh Benda yang mudah retak Mudah yang pecah Di satu tempat Ketika disenggolan Sejatuh dia akan hancur Begitu rupa Kita harus jagain hati kita ini begitu rupa Jangan sampai dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk Yang dari luar sifatnya Dan ujung-ujungnya Kita mengambil keputusan yang salah Dan kita sendiri yang rugi Akhirnya Kita sendiri tidak memiliki Keputusan yang benar Tuhan mengambilnya Tuhan menciptakan kita itu dengan Hal yang sempurna adanya Bahwa Tuhan menciptakan Diri kita memiliki Kekuatan yang powerful Yang sumbernya dari dalam hati kita sendiri Hal kita mengajarkan bahwa Ketika kita hati ini gembira Kita bisa menghasilkan Antibody yang kuat Seperti obat yang paling manjur Ramuan yang paling top Atau resep yang paling hebat Dari dokter manapun juga Itu letaknya adalah Di dalam hati kita Hati kita harus memilih gembira Hati kita harus memilih berbahagia Sebab bahagia itu adalah Keputusan hati kita Bukan keputusan karena kita menghadapi masalah Tapi keputusan hati kita untuk memilihnya Untuk tetap berbahagia Sekalipun mengalami aniaya Kita tetap memilih berbahagia Dan bergembira Sekalipun kita di vonis dokter Sudah mengalami sakit penyakit Dan kematian yang sudah mendekat Atau di vonis dokter Sudah tidak ada obatnya Atau tidak memiliki jalan keluar Tetapi kita tetap memilih bergembira Dan berbahagia Dan kita akan melihat Ketika memilih itu Kita seperti memiliki antibody yang kuat Seperti obat yang manjur Yang sanggup menyembuhkan Menghancurkan semua sel kelemahan Semua sel kanker Semua sel tumor Akan hancur Karena kegembiraan yang sumbernya Daripada Tuhan Karena kita memilih untuk bergembira Ambil keputusan yang benar Semua informasi yang dari luar Atau masalah yang datang dari luar Yang mempengaruhi kita untuk Kita mengambil keputusan yang salah Buang jauh-jauh Ketika kita memiliki kepaitan dengan orang lain Cepat bereskan Temuin orang itu dan Minta maaf Dengan membaik Ketika kita minta maaf Kepada seseorang Bukan berarti kita lebih rendah dari dia Sebenarnya kita sedang merendahkan diri Di hadapan Tuhan Dan tangan Tuhan Yang akan meninggikan kita Sebab kita harus benar-benar Menjaga hati kita Supaya Tidak terpancar Sumber yang pahit Dan sumber yang air yang kerum Dalam satu Salah matu-matu air Tidak akan bisa memancarkan Dua Air Yang berbeda Satu air yang jenis Satu air yang kerum Satu air yang asin Satu air yang tawar Satu air yang manis Satu air yang pahit Ketika dalam hati kita ini Sumbernya siapa Disitulah Memancar keluar Kalau hati kita ini penuh Kepahitan, benci, dendam Yang keluar ya Pasti kepahitan, benci, dan dendam Tapi ketika yang Di dalam ini Sumbernya adalah kehidupan Yang keluar pun akan kehidupan Ya karena setuju yang 38 Barang siapa Perjelayah kepada aku Seperti yang dikatakan oleh kitab Suci dari dalam Hatinya akan mengalir Aliran-aliran air hidup Barang siapa Percaya kepada aku Kita percaya kepada Tuhan Kita hidup bersama Tuhan Kita mengambil keputusan Hidup yang benar Ya dobat Tuhan Kita terima Tuhan sebagai Tuhan Dan juru selamat dalam hati kita Yesus sebagai Raja dan Tuhan Dalam hati kita Otomatis dalam hati kita Ketika kita mengintah undang Langsung dalam hati kita Dari dalam hati kita akan mengalir Aliran-aliran air hidup Bapak Ibu Dengarkan baik-baik ini Bahwa Ibu-ibu mesti renungkan ini Alah pencipta langit Dan bumi Yang begitu powerful Dan berkuasa Alah yang sangat powerful Dan berkuasa itu Tinggal dalam diri Bapak Ibu Harusnya Diri Bapak Ibu Dan diri saya Harusnya lebih powerful Daripada orang lain Karena Allah itu tinggal di dalam hati kita Dan harusnya Ketika Allah tinggal di dalam hati kita Ketika Allah bertata This real Bertata Berkuasa Memenuhi hidup kita Harusnya Yang keluar dari hati kita Adalah aliran-aliran air hidup Tidak mungkin Kalau di dalam ini Isinya Tuhan Tetapi ujungnya Adalah maki-maki Marah Benci Dendam Kepahitan Sakit hati Pengen balas dendam Hal yang kotor Hal yang najis Tidak mungkin Kalau yang di dalam Yang Tuhan yang berkuasa ini Keluarnya hal yang buruk Karena Tuhan sebagai sumber sendiri Roh Kudus sebagai sumbernya Dari hati orang percayakan Mengalir aliran-aliran air hidup Ambil keputusan yang benar Menerima Tuhan Mengizinkan Tuhan berkuasa Mengizinkan Tuhan Memanifestasikan dalam hidup kita Supaya kehidupan ini terpancar keluar Kita akan diberikan sesuatu yang terobosan yang luar biasa Kita sangat akan melihat Bagaimana dari dalam hati kita ini Keluar Kehidupan Memancar Dan kita akan melihat Bagaimana Tuhan bekerja secara dasyat Melalui hidup kita Masih ada pengharapan Masih ada kehidupan Ketika kita bergantung Dan kita bergaul Sang Kepada sang pemberi hidup Dan sang pemilih kehidupan Otomatis kita mencakokkan diri pada Pokok anggur yang benar Ketika Kita sebagai cara mencakokkan pada sumber kehidupan Kita nempel pada sumber kehidupan Otomatis kehidupan akan mengalir Dalam diri kita Masih ada pengharapan besar Masih ada hal yang besar Yang Tuhan belum selesaikan melalui hidup kita Pakai waktu kita yang ada Pergunakan waktu yang ada Waktu yang sempit ini Untuk melakukan hal yang ajaib bersama Tuhan Lukas 21 ayat 34 Ayat terakhir Jagalah dirimu Supaya hatimu jangan syarat oleh bestapura dan kemabungan Serta kepentingan-pentingan duniawi Supaya hari Tuhan Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu Sebagai suatu jerat Kita harus menjagain hati Kita ini begitu Rupa Jangan sampai ada motivasi jahat Keinginan jahat Pemberontakan Sifat buruk Motivasi yang buruk Hal yang tersembunyi di dalam itu harus bebas Dari kepentingan-kepentingan duniawi Sebab kepentingan duniawi Tuhannya bukan ala Bapak putra dan roh kudus Tuhannya adalah Aku diriku dan saya Dan itu kita harus clear Kita harus benar-benar bersih Dari hal seperti Supaya Ketika Tuhan Datang tiba-tiba kita didapati Menjadi Amba yang setia Amba yang berkenan Berarti kita bersih dan berkenan di hadapan Tuhan Dan nama Tuhan Dipermuliakan Melalui hidup kita Dan kuasa Tuhan Dan kuasa kehidupan itu mengalir Dan orang lain bisa menikmatinya Melalui hidup kita Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton